Kita secara bersama-sama dan gotong royong membangun klub kecintaan kita Persewangi yang ada di tanah pelambangan ini. Selasa 4 Januari 2022, bertempat di Gasibu Taman Pelambangan Kabupaten Banyuwangi digelar acara launching tim Persewangi yang akan bersiap bertanding di Liga 3 Nasional pada tanggal 22 Januari 2022 mendatang. Kabupaten Banyuwangi menjadi salah satu tim dari Jawa Timur yang lolos keputaran Liga 3 Nasional. Dari 64 tim yang berlaga pada Liga 3 Regional Jawa Timur, Persewangi berhasil menempati urutan 4 terbaik. Acara launching dihadiri oleh instansi terkait, tamu undangan, para pemain tim Persewangi, serta Dewan Pembina Sumail Abdullah yang merupakan anggota DPR RI Komisi V. Ketua Umum Persewangi, Nanang Nur Ahmadi, mengatakan peluang bagi Banyuwangi untuk menjadi tuan rumah pertandingan Liga 3 tersebut bisa saja terjadi jika tidak ada kendala. Namun demikian keputusan final menurutnya adalah tetap wewenang dari Dewan Pembina. Pengguna menghadapi Liga 3 Nasional mendatang, Persewangi terus melakukan persiapan yang matang. Salah satunya adalah perombakan pemain. Dari 10 pemain yang lama, Persewangi juga menambah 11 pemain baru. Nama saya Eganova Farizal, asal Kecamatan Wangsorjo, posisi penjaga gawang. Pihaknya juga meminta dukungan kepada supporter dan pecinta sepak bola untuk meningkatkan prestasi tim kebanggaan masyarakat Panyuwangi. Novita Kamil, Binerdok Media, mengabarkan.